Kemana atensimu bro? Atensi iri, atensi dengki, atau atensi benci? Atau atensi anda adalah atensi cinta? Hal ini yang harus kita fahami dan kenali. Sering sekali kita melihat orang lain berlimpah, tiba-tiba kita iri. Sering sekali kita melihat tetangga membeli sesuatu yang baru, tiba-tiba kita dengki. Sering sekali kita melihat orang yang lebih kaya dari kita, lalu tiba-tiba kita benci. Inilah yang membuat anda tidak bisa berlimpah rezeki, tidak bisa berlimpah uang. Kenapa? Karena atensi anda selalu pada atensi buruk. Mustahil anda berlimpah dengan keberkahan, mustahil anda berlimpah uang, yang uang itu akan memberkahi kehidupan anda. Kenapa? Karena anda sibuk membenci, sibuk mendengki, sibuk iri. Jadi, mental kaya adalah orang yang amat sangat mudah sekali mendoakan orang lain. Entah orang di bawahmu, entah orang yang sepadan denganmu, entah orang yang lebih kaya darimu. Kenapa begitu? Karena energi flow where attention goes. Di saat anda membenci orang yang lebih kaya terhadap dirimu, itu menunjukkan bahwa bawah sadar kita tidak pantas kaya. Di saat anda iri pada keberhasilan orang lain, bawah sadarmu mengeluarkan signal, aku tidak bisa mencapainya. Di saat ada dengki, ada orang yang mendapat keberuntungan. Anda bicara, aku adalah manusia apes di bawah sadarmu. Ini akan bermasalah dalam menghadirkan kerezekian. So, kenali polanya, kemana atensinya, lalu ubah atensimu. Saat ada orang yang lebih sukses darimu, doakan hidupnya lebih berkah. Saat ada orang yang lebih beruntung darimu, doakan kehidupan keberuntungannya menular pada diri anda. Saat ada orang yang lebih kaya darimu, doakan dia lebih kaya. Karena apa? Energy flow where attention goes. Kemana atensimu mengalir, disitulah energi berada. Nah, itu sebab ada ucapan dari manusia bijak. Kita membenci, kita mendengki, itu sama dengan kita yang meminum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Mustahil pun begitu. Kita membenci orang yang lebih kaya dari kita. Kita iri orang yang lebih kaya dari kita. Kita dengki orang yang lebih kaya dari kita. Ini sama seperti kita berharap kaya, tetapi kita sibuk mengeluarkan mental miskin. Mustahil dan tidak masuk akal sama sekali. So, mulai sekarang, izinkan diri anda menjadi manusia cinta. Izinkan anda menjadi saluran keberkahan dari sang ilahi. Izinkan anda menjadi saluran keberlimpahan dari sang ilahi. Izinkan diri anda menjadi saluran rahmatanil alamin. Saat melihat orang apapun, doakan yang terbaik. Saat melihat orang miskin, doakan dia lebih kaya. Saat melihat orang kaya, dia doakan lagi. Dia kehidupannya lebih kaya, lebih berlimpah, dan lebih bermanfaat. Saat melihat orang beruntung, doakan dia lebih beruntung lagi. Karena ingat, apa yang anda tabur, anda tuai selalu dan itu presisi. Sama seperti hukum gaung, anda menggaungkan apa dalam kehidupan ini? Jika anda menggaungkan, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Maka yang kembali ke dalam kehidupan anda adalah, anda kaya. Tetapi jika anda menggaungkan iri, dengki, ketidakmampuan, maka anda sedang menggaungkan, aku adalah orang yang apes. Aku adalah orang yang tidak berdaya. Aku adalah orang yang tidak berguna. Jadi, kaya ada rumusnya, berlimpah ada rumusnya. Miskin ada rumusnya, tidak berlimpah juga ada rumusnya. Jadi, balung kiri atau balung sugih tergantung kemana atensi yang anda pancarkan setiap saat. Di saat ada orang yang lebih sukses atau lebih beruntung atau lebih mudah mencari rezeki, lalu anda iri terhadapnya, maka hati-hati anda sedang menggali lubang kemiskinan dalam kehidupan anda. Tetapi, di saat anda turut bersuka cita, turut bergembira, turut bahagia pada orang yang lebih sukses darimu, maka anda sedang membuka pintu rezeki selebar mungkin.